Halo Sobat Yegar, ketemu lagi di channel saya Heri Jaegar Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu Dan tentunya dilancarkan rezekinya ya Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa Tahan menghadapi pandemi ini Kalau pergi jangan lupa pakai masker Jauhi kerumunan, rajin-rajin cuci tangan di air mengalir Jangan lupa vaksin, jangan lupa berolahraga Biar badan tetap sehat, tetap bunggar Kemungkinan terpapar COVID-19 itu lebih sedikit Oke ini saya mau unboxing Unboxing tripod Yang bisa jadikan monopod Bukan fungsinya untuk Kamera sih ya Tapi untuk nyanggong Untuk sandaran unit Ya yang bagus lah Kayak gitu Nanti ini ada informasi sedikit modifikasi Langsung ini bisa Langsung bisa modifikasi ya Hanya sedikit perubahannya Biar jadi Alat untuk nyanggong yang bagus Ini dia Ini tripod Takara rover 66 Oke Buka ya Buka ya Buka ya Ini ada tasnya Kuncinya Ini tas untuk bisa Dibawa kemana-mana Agak gitu Tas nyanggong Ini ya Trip Reportnya Ini Ini buku petunjuk Ini spesifikasi Seksi 4 Per 10 Oh ini Lebarnya Terus Maksimal load 8 kg Masih sangat Maksimal Apa ini ya Soalnya berat unit Paling ya Maksimal beratnya Sekitar 5 kg lah Ini tingginya 160 cm 1600 mm Tadinya sangat Ya Bisa lah Menopang unit Yang kita pakai Ini Ini bisa dipungsikan Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ini ringannya Bisa diatur Seperti ini Terus Ini Posisinya Ini Biar dikelas Ini Lalu misalnya Seperti ini 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 Sudah ada Ini Kalau seperti ini Ini bisa diturunkan Mau nyanggungnya Ini Ya Bisa diturunkan Bisa diatur Seperti ini Ini Bisa Ini Dinaikkan lagi Ini bisa muter Ini bisa Mereng Kiri kanan Kayak gitu ya Terus Ini Ini yang Untuk Ini Dicopot Dicopot Dari Tripod Seperti ini Biasanya Untuk kamera Ini bisa dipungsikan Untuk Sandaran unit Yang kita pakai Ini Dicopot Ini Buat Untuk kameranya Dicopot Terus Untuk Penggantinya 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 Ini Nah ini Penggantinya Apa ini Tambahannya Ini bisa pakai Ini ya Ini Peninggi Rel Teman-teman Bisa beli Atau enggak Dari Yang Punya Bipod Atlas Bisa juga Dicabut Bagian ini Seperti ini Ini pakai Peninggi Rel Nanti Unitnya Diam disini Yang pakai Rel Itu Nah ini Bisa pakai ini Tapi ini Harusnya di lubang Kayak gitu ya Ini di lubang Ini yang sudah Jadi Ini Nah ini Ini yang sudah Jadi Ini di lubang Ini dimasukkan Kesini ya Ini dimasukkan Kesini Atau bisa juga Sebaliknya Yang Cuma Punya Bor Enggak Punya Handtap Bisa Seperti ini ya Tapi Kalau yang Punya Handtap Enggak Usah Pakai Mur Kayak Gini Tapi Ngomurnya Udah Di Ini Peninggi Rel Ngancangin Dari Sini Dari Bawah Kalau Ini Kalau Enggak Ada Handtap Ini Bisa Pakai Saya Contohkan Ya Saya Pasang Pasang Seperti ini Ini Disini Tinggal Pasang Seperti ini Terus Disini Dimur Dikasih Mur Oke Dikasih Mur Oke Seperti ini Nah Ini Baru Dikencangkan Terus Dipasang Di Head Ball Head Ini Tinggal Dikencangkan Ini Seperti ini Ini Ya Tinggal Pasang Sudah ini tinggal pasang disini simple seperti itu tinggal pasang unitnya disini pakai rail bisa pakai nyanggong ya yang dipakai-pakai teman-teman youtuber yang tripodnya bagus ini dah ya seperti inilah modelnya enggak mesti ini ini untuk harga harga tripod takarannya ini 600.000 di tokpad terus yang ini buat peninggi realnya ini buat sambungan kesini ini harganya 115 116.000 ada yang harga 115 yang lebih pendek nih segitu harganya ya jadi totalnya ya sama ungkir kalau ini sama ungkir ya sekitar 650 kalau ini sama ungkir ya sekitar 100 berapa jadinya 140 145 150 lah jadi segitu habisnya kalau beli yang sudah sudah jadi ada yang jual juga ya mungkin harganya di atas 1 juta ya yang sudah jadi seperti ini oke sekian dulu informasinya semoga memberi bisa memberi info kepada-pada teman-teman bediler yang yang pengen tripod ya kreasi sendiri seperti ini ya salam sadlaras salam jagar 37 astur теперь selesai 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 Terima kasih.